Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini ada informasi mengenai bocoran bantuan BLT BBM untuk tahap yang kedua untuk para KPM PKH maupun BPNT nah kapan akan dimulai lagi pencairan BLT BBM tahap yang kedua dan apakah akan cair lewat kartu KKS atau dicairkan melalui PT POS Indonesia maka dari itu simak terus video ini dan jangan di skip namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like nya jika dirasakan bermanfaat baik langsung saja kita ke poin pembahasannya nah seperti sudah kita ketahui bersama BLT BBM BBM ataupun BLT bahan bakar minyak tahap yang kedua ini akan segera disalurkan kembali jadi pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia itu telah menyusun jadwal pencairan untuk BLT BBM di tahap yang kedua yang mana Insya Allah itu akan dimulai lagi pencairan BLT BBM tahap yang kedua pada bulan November tahun 2022 mendatang nah jadi Kementerian Keuangan ini sudah menjadwalkan pada bulan November sampai Desember nanti untuk pencairan BLT BBM tahap yang kedua nah kemudian apakah nanti pencairannya akan bersamaan dengan BPNT bulan November lagi atau tidak jadi kita tunggu saja informasi dari Kementerian Sosial nah seperti yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Bapak Isa Rahmatawarta bahwasanya bantuan BLT BBM itu diberikan di tahun 2022 ini sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp300.000 per tahapnya nah jadi perlu kalian ketahui ada pun bantuan BLT BBM tahap pertama kemarin itu senilai Rp300.000 diberikan pada bulan September 2022 kemarin dan untuk tahap yang kedua itu akan diberikan lagi senilai Rp300.000 juga pada bulan November nanti jadi untuk tahap yang pertama sudah kita terima jadi untuk tahap yang pertama sudah kita terima beserta BPNT reguler Rp200.000 totalnya Rp500.000 dan dicairkan melalui kantor pos Indonesia nah untuk tahap yang kedua nanti mudah-mudahan beserta BPNT alokasi bulan November juga dan dicairkan secara tunai juga melalui kantor pos jadi nanti insya Allah bulan depan para KPM PKH dan BPNT akan mendapatkan pencairan BLT BBM lagi senilai Rp300.000 beserta BPNTnya untuk BLT BBM Rp300.000 ditambah BPNT sebesar Rp200.000 totalnya Rp500.000 namun kita tunggu saja informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia jadi ini disalurkan dalam 2 bulan sekali dimana bulan September dan Oktober masing-masing menerima Rp150.000 dan ini sudah disalurkan sebanyak Rp300.000 per keluarga jadi nanti di bulan November besok itu akan disalurkan BLT BBM yang kedua sebesar Rp300.000 lagi nah jadi sudah jelas ya untuk BLT BBM tahap yang kedua itu akan disalurkan pada bulan November sampai dengan Desember nanti nah kita doakan semoga pencairan BLT BBM Rp300.000 tahap yang kedua itu akan dicairkan bersamaan beserta BPNT reguler bulan November jadi KPM akan mendapatkan Rp500.000 seperti BLT BBM di tahap yang pertama kemarin selamat menikmati